Dibandingkan dengan Su Tsu Jin yang berhasil untuk mendapatkan objektifnya kali ini dan violence Oke Kita bertemu Su Tsu Jin kali ini tahunnya konek dan bahkan violence bakal coba dipunggu mundur dari datri begitu saja tapi dari fight Monica Resolong violence masih bisa selamatkan kali ini Namun ternyata Fan Strong is too strong Su Tsu Jin bakal coba dikejar oleh seorang Jason kali ini masih ada tortoise poison Namun Fan Strong masih bisa survive tapi Don bakal coba untuk mengambil risiko kali ini mengejarkan Su Tsu Jin Namun kali ini ternyata surprise ditarik Don ya where are you going dan malah ditumpangkan di tangan seorang crit Wow oke oke pancingan yang bagus tadi bukan pancingan Su Tsu Jin yang memang harus mundur ke belakang tapi ternyata momentumnya didapatkan oleh Evo's icon Pemain mereka sudah berkumpul dan bersiap ternyata dan Don harus membayar segalanya Yang pertama pastinya kalah level dari Yuzhong dan bulknya Dan yang kedua posisi di bottom lane nya ini akan dipegang oleh Yuzhong yang akan bisa cepat untuk melakukan rotasi Ya karena itu cukup lama sebenarnya dia remit ngejar ke arah seorang Su Tsu Jin Itu sampai mau gak mau Us Tsu Jin ini memang harus di cover dan untung ya coverannya itu mahal Tapi kali ini Finelands masuk dengan satu bot Iron Rage connect ke arah dua pemain namun Pranata Flicker ke area depan namun tidak berhasil untuk mendapatkan sorong Fan Strong Ya setiap kali kita melihat ada rotasi yang gagal dilakukan oleh Arcusnain Ada beberapa gold shield yang bisa diambil oleh tim Yuzhong Oh oh bakal menjadi marah bahaya karena posisinya sekarang Evo's mereka udah mulai Mengejar nih dari seti ketertinggalan networknya 1500 dipegang oleh Evo's icon namun Valora ngebuka satu buah black dragon form Mengusir Don dan juga Jason di depan mata Sementara violence juga mulai dipoke Fan Strong punya satu buah defense judgment Namun sepertinya bukan target yang diinginkan violence terlalu strong Mungkin Octa yang akan coba diincar Namun Jason kali ini bakal coba untuk melakukan kontes ke area turtle nya Dan bahkan terkena surprise Su Tsu Jin masih dengan retribution yang begitu on point Prasily amankan oleh Evo's icon Sementara kali ini pemain-pemain dari RQ mereka gak mau dipaksa divide Gak mau kehilangan point lagi kok Ini masih cukup aman juga dengan 2 turtle yang di secure oleh Evo's icon Di top lane nyadari Tiflicker namun gak bisa dapetin siapapun Doma nya yang justru dapetin tabungan Tapi uh Lihat violence masuk tapi tidak ada follow up Terlalu terlambat kali ini waktu datang dan dibalikin keadaannya Fan Strong nya bersama dengan Doma Bakal memberikan punishment yang begitu sakit karena serang violence Sementara dia remit Don bakal coba untuk melakukan clear dengan begitu cepat Namun Su Tsu Jin Oh oh Hampir saja Itu kalo mau keluarnya pressure route mungkin masih bisa Tapi sepertinya Su Tsu Jin berpikir Tidak Tidak apa ya Tidak worth it kayaknya Karena Don juga masih bisa mundur Iya dan juga genkingan yang dilakukan tadi Dari Okta bersama dengan Afton XPL lainnya Dan Miss Flicker Defend Judgment tadi Wah Itu agak sedikit terlambat sedetik kayaknya Gak apa-apa sih Gak apa-apa Karena Ya dengan emblem support tadi ya Jadi lebih cepat lah untuk pakai lagi nanti flickernya Iya dan untungnya respect juga masih Yang diberikan sama Okta tadi Langsung flicker balik Karena itu lumayan ngeri kan loh Kalau sampai ketarik ini bakal mahal Karena posisi dia remit bisa di press Habis-habisan oleh pemain-main dari Forsaken Oke krip Menarik karena yang diambil Itu Tortoise Puissance Itu bukan feather airstrike Dan menurutku mungkin dia pengen ambil feather airstrike nya tadi Cuma mungkin agak terlalu jauh juga Dan targetingnya Atau kalau ada dempetan tadi kan Iya dempetan Tapi sebenernya dengan adanya Tortoise Puissance Di sini bisa menjadi garda terdepan juga sih Dan violence masuk Dan bahkan satu buah Karena raze nya kena Karena tiga pemain Dan feather airstrike kali ini Udah dibuka oleh serang Okta namun violence Tertinggal cukup jauh Dan bahkan crit bakal coba untuk mengejar Karena serang Veldora Ini dia Tortoise Puissance yang sudah di copy Namun Dawn kasih bisa selamat Dan bahkan Pranata Mencoba untuk mengusir pemain-main dari Evos Icon dan Van Strong masih bisa selamat Dikover dengan sangat amat pengen oleh serang crit Dan di sisi lain Tsuzujin berhasil untuk mendapatkan tiga perfect turtle Oh oh, akan coba dikejar Crit kali ini Oh, sementara Okta Tentunya akan menumbangkan crit kali ini Sementara Tsuzujin masih mencoba untuk mendapatkan trade Pranata akan coba dikejar Apakah akan menjadi trade yang cukup mahal kali ini Final semula masuk bersama dengan Jason Teman Jason Akan coba untuk menahan Tsuzujin terlalu strong di area depan Sementara pemain-main dari Evos Icon Mereka akan coba untuk memakan backup Satu bom pada AC dibuka begitu saja Jason hilang begitu saja Dan Tsuzujin Ternyata tidak mudah untuk ditumbangkan kok Yes, menang level tadi Menang level, menang XP, menang red 3 juga Dan purple buff hilang sekarang Jason Ini agak tertinggal Dan untuk ngejar Ini mereka harus bisa menangin teamfight Atau cari kill atau teamfight yang colongan Tah itu ada di mana Dan lihat bagaimana gengkingan kembali terjadi Mo Oh oh, dan hilang Okta Begitu saja Gengkingan lima pemain tapi Valence Maju kali ini Gak bisa mundur dengan begitu nyaman Karena Tyron Rates yang konek Tidak akan membantu dia selamat Mentara Pranatha Berarti posisi yang udah tahu ini Temannya pasti gak bakal bisa diselamatin Ya Kalau dia ikut maju mungkin dia bisa jadi korbannya yang ketiga Apalagi Okta juga tumbang Kan midlanon yang bisa ngasih damage-nya Jadi sayang banget tadi harus terpik off Dan item demi item Kita melihat bagaimana goal difference Ini sudah mulai terbentuk Gemos icon Mereka teamfightnya Seperti yang statistik juga berbicara Ini selalu ada teamfight yang terjadi Dan bukan hanya 1-2 pemain Tapi 4 sampai dengan 5 pemain Ini yang mahal Lalu bisa dapetin point kill Dan dia juga slow targetnya ke area tepat Dia lihat violence dia gak mau tarik violence-nya Dan bahkan dia gak mau ngepok sedikit pun ke arah violence Dihindari aja ya Iya Akan lebih memilih untuk menggunakan defense judgment Di orang yang memang tepat Atau pasti tumbang lawannya Dan itu posisi dari Doma Bener-bener coba ngepok aja dari area yang cukup jauh Dan selama violence Masih bisa untuk meng-offer ke arah Okta dan Pranatha Ini berarti perhitungan yang cukup matang ya Dari seorang Sudsujin Karena dua-duanya memang tidak ingin penggunaan retri-nya Ini karena ada Lord yang spawn Iya bener-bener Dan Lord ini yang justru Akan langsung di inisiasi Wah cepat banget Pemain main dari EVOS Icon begitu cepat Dan Jason Tentunya tidak akan bisa mendapatkan retribusinya Tapi dia tertangkap di area depan Dan maka satu buah feda asek yang di cancel Dan maka kali ini Veldora Mengincer ke arah belakang Violence Jason tumbang terlebih dahulu Namun violence harus mundur kali ini Karena tidak ada damage yang cukup Tapi Vatfong Menarik ke arah satu pemain di depan matanya itu Seorang violence Karena mereka tahu mereka menang jumlah Dan pemain-pemain dari EVOS Icon ini udah grouping Jadi mau gak mau Tangkep satu aja Iya dan Hilang Yang kuat Jason dan juga Violence Hilang badan untuk Arceus Xena di garis depan Ini menurut aku udah ketinggalan levelnya Cukup jauh juga sih kok Lid Susuji level 13 Jason level 11 Okta di sini masih level 10 Mungkin tadi romernya ya Beda banget ya Pembilan dengan 11 Betul Dan posisinya bahkan Pantrong pun masih di atasnya Okta gitu Oh iya Violence apalagi tertinggal cukup dengan perfect turtle Untuk EVOS Icon sih Yang membuat mereka juga snowballing dari segi goldnya Oh iya Dan mereka akan melakukan slow push Icon Dan ini berarti untuk lordnya juga Mungkin bakal dibiarkan di atas selama mungkin Ya Magic Sentry udah mulai dibuka Melihat keberadaan dari pemain-main level 2 Perbedaan 10 ribu kali ini dipegang level 2 Di meta yang ke-11 Tentara Jason akan coba untuk menahan di depan Masih punya high ground Masih punya federal extract dari Okta Dan ini akan menjadi lord yang cukup cepat di clear Tapi akan coba dibalikin keadaannya Liat Veldora Mengcover ke arah seorang critnya Gak akan dibiarkan disentuh Tapi ditarik Ivan jalan sebenarnya Koneclarus turun Jason Violence mau aku kali ini Namun ternyata immortal dipecah Wow Dia terlalu bebas dari belakangan Dia acak-acak Pemain-main dari Arcissena Sementara EVOS Mereka berhasil untuk mengamankan Base mereka Hidupan mata Dan EVOS Berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama Kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali Total